Sampai jumpa di video selanjutnya Atau mungkin sebelumnya sebenarnya ada lagu lain Yang Kak Ikut pernah ciptakan Tapi gak dipublish aja gitu Ini juga sebenarnya menjelaskan bahwa Terlalu ambisi Juga tidak baik Karena juga yang mengatakan bahwa Hal apapun yang berlebihan itu tidak baik Jadi ini pelajaran banget dalam hidup aku Dulu itu aku pernah bikin lagu Yang aku paksain seharian gue gak tidur Gue pengen bikin lagu Gue pengen bikin lagu segala macem Dan hasilnya nol Nah disini tuh aku pengen ngasih lihat Bahwa sebenarnya Menahan diri dan bersabar itu beda Gitu loh Kayak saat itu aku nahan banget Kayak wah harus ini segala macem berambisi gitu ya Dan gak jadi apa-apa Tapi ketika memang aku bersabar Dan jatuhnya bersara diri sama yang di atas Tuhan itu bukan Tidak mewujudkan apa yang kita mau Tapi Tuhan itu menciptakan daya Tuhan itu mewujudkan apa yang kita butuhkan Jadi disaat ketika kita sudah Mulai Mulai enjoy dengan hal yang lain Allah itu datang lagi Terus kayak nyenggoliki Kayak bilang Dulu bukan doa ini ya Nih Kesepuluhan Cinta Itu bikin lagunya berapa lama Inspirasinya Kalau saya tidak salah Itu kan dari orang tua ya Kayak Ya Prosesnya sendiri berapa lama Sampai akhirnya bisa jadi Membuat lagu sebagus itu Jujur ya kak Karena aku bilang Kalau Belajar musik Aku gak Gak tahu teknik vokal Yang benar seperti apa Oh gak pernah belajar kak Sama sekali Aku belajar itu Bener-bener dari youtube Aku ada fase di mana Yang aku tadi bilang Aku datang ke Jakarta Aku gak tahu ngapa-ngapain Ada fase di mana Aku belajar cuma dari youtube Dengerin lagu-lagu yang aku suka Terus bikin lagu Juga aku gak ngerti Cara bikin nada Seperti apa Sampai akhirnya Itu ngalir gitu aja Yang tiba-tiba Aku lagi syuting Tiba-tiba aku dapet nada Gitar-gitaran Tiba-tiba Eh kok enak nadanya Terus aku kepikiran Dengan umur aku yang masih belasan Kayaknya gak mungkin Kalau ngomongin cinta Tapi Ya udahlah aku coba cari Apa yang Yang memang pas banget Dan ternyata ya Ngomongin cinta Tapi yang gak maknanya universal Cinta kepada orang tua Saudara Orang yang kita kasihi Orang-orang di sekitar Kayak gitu Saat itu Sampai akhirnya Ya terinspirasi dari orang tua Aku jadilah lagu Kesempatan kita Keren banget sih Kak Jadi Kalau bisa lihat tadi Mendengar Kak Iki Mulai dari cerita Malu Kemudian Akhirnya mau mencoba Berani aja dulu Gitu ya Terus Tetap terus berusaha Di belakang itu tuh Keren banget sih Sangat menginspirasi Ini Sobat Patuh Ini salah satu yang Ya Jadi contoh banget ya Bahwa ternyata Mungkin Sobat Patuh yang sekarang menyimak Ada yang sebenarnya tuh Punya bakat Tapi gak mau mulai Ikutin Kak Iki Coba aja dulu Kita gak akan pernah tahu ya Kak ya Ternyata kan Ya Tuhan akan memberikan Apa yang kita butuhkan Pada akhirnya Gitu ya Kak ya Kak Iki Saya tuh Pernah mendengarkan Lagu Melawan Demi Dunia Ya Itu yang bikin Kak Iki ya Ya Alhamdulillah Itu lagu Menurut saya Liriknya tuh Menyentuh banget Kalau boleh cerita Kak Itu kalau lagu itu Terinspirasinya dari apa Kak Ini juga Salah satu proses Yang luar biasa Ketika awal-awal Pandemi Jadi ketika pandemi Datang ke Indonesia Semua bidang Apapun Terancang Apapun itu Terutama kami Sehariannya Cari uangnya Di situ juga gitu Bingung lah saat itu Karena Planning setahun Udah aku pikirin Setahun ke depan Sebelum pandemi itu Aku udah pikirin Aku harus buat apa Aku harus gimana Ketika ada pandemi Semuanya hilang Aku yang harusnya album Mundur Dari 2 tahun yang lalu Akhirnya Gara-gara pandemi Saat pandemi datang Langsung aku tahan Album Gak jadi Karena aku Aku meluarkan lagu Mungkin lagu tentang Cinta happy Tapi di Indonesia Sedang begini Takutnya tidak sesuai Pas gitu ya Jadi banyak ketakutan Untuk aku Untuk bikin karya Saat itu Sampai akhirnya Hampir pertengahan tahun Dari mulai Maret, April, Mei Nah dari Mei Akhirnya aku berpikir Aku tapa dulu Di kamar Aku mikir kayak gimana Kira-kira apa Hal-apa yang bisa Akhirnya memberanikan diri Iki Untuk bisa tetap berkarya Justru yang membuat Aku Iki bikin berkarya lagi Adalah Ketika begitu sedihnya Melihat orang-orang Di luar sana Dan aku berpikiran bahwa Lu tuh kayak Gak seberapa Gitu Lu gak seberapa Hilang seperti itu Tapi lu gak harus pikirin Adalah di luar sana Banyak banget Bidang-bidang di luar sana Yang hancur Karena pandemi Gitu loh Banyak yang terdampak Sama hal ini Disitulah yang akhirnya Mencuat pemikiran Iki Kayaknya Oh iya sih Apalagi saat-cas covid Saat itu Yang bener-bener berjuang Dengan ribuan saat itu Banyak itu Nah disitu aku Akhirnya Merasa terpicu lah Kayak kepikiran Udah deh Aku bikin Coba bikin lagi Yang aku dedicated Untuk Indonesia Dedicated untuk Para saat-cas covid Saat itu yang berjuang Begitu para keluarga Yang terkena dampaknya Ya udah Sampai akhirnya Coba genjreng-genjreng Di bawah Sama Orang-orang di rumah Jadilah lagu melawan Demi dunia Yang memang tujuannya Untuk Saat itu pengennya berharap Ya kalau bukan kita Para musisi Siapa untuk menghibur Orang-orang saat itu Ya sampai akhirnya Jadilah Demi dunia Itu lagu Sangat menyentuh sih Ternyata juga Inspirasi di belakangnya Juga Memang sangat menyentuh ya Itu Saya dengerkan liriknya Kayaknya Wah ini Memberikan Apa ya Namanya Motivasi lah Memang saat Sagi terpuruk-puruknya Kita semua Kemudian dapat Satu hal yang Menggugah gitu Bahwa Ya kita bisa kok ya Kita masih bisa Pasti ini akan lewat kok Gitu ya Karena Karena menurut aku Di saat pandemi Seperti ini Yang meminta Untuk bangkit tuh Bukan hanya Indonesia Tapi main kan Awali semuanya Dari diri kita Gitu Jadi kayak kemarin tuh Aku dengan lagu itu tuh Aku pengen kayak Ayo kita bangkit semua Lawan Lawan Demkan judulnya Melawan Jadi aku pengen Semuanya bisa gitu Luar biasa Kak Tapi selama pandemi ini Kakak sendiri pernah tertular gak Maksudnya pernah terinfeksi Covid Atau mungkin orang terdekat gitu Ada yang pernah Sejauh ini Alhamdulillah Aku Belum Tapi orang-orang terdekat Jangan Amit-amit Jangan sampai Tapi Orang terdekat aku Pegawai Ada beberapa gitu Sampai akhirnya Yang mereka memang harus dulu Tindah Isoman Segala macam Kak Kalau misalnya Selama pandemi kemarin Itu Kakak Sendiri ada Kayak Aktivitas yang memang Mengharuskan berkumpul gitu Mungkin Bagaimanapun Mungkin Ya walaupun Aktivitas yang offline-nya Semakin terbatas Tapi Pasti ada dong Kayak upaya Menjaga Apa namanya Untuk Suara gitu ya Vokal Latihan vokal Gitu-gitu Ada gak sih Kak Dilakukan selama pandemi kemarin Eh Pada saat ini ya Paling gak Cuma lagi Pas lagi parah-parahnya gitu Dilakukan gak Latihan-latihan Sepacam itu Mau bagaimana latihan Karena off-air pun gak ada Saat pandemi Jadi Jadi enggak ya Jadi pure Bener-bener di rumah Akan tetapi Kalau misalnya Memang ada Memang mengharuskan Ini untuk keluar rumah Itu pun kita tetap harus Menurutek tokan sama tim Kita cari tahu dulu Apakah memang Benar Areanya Clear Steril Atau segala macam Terus juga Kita juga Bener-bener Mengutamakan Protokol kesehatan Karena itu Selama pandemi itu Sebenarnya Mengajarkan kita juga Hal-hal yang lebih baik Untuk kedepannya Lebih bisa menjaga kesehatan Untuk kita pribadi kan Sebenarnya gitu kan Lebih ke dijalanin aja sih Kemarin pandemi itu Mungkin ya Bulan-dua bulan Shok Kultur lah Jadi kayak Harus berhasil Sampai akhirnya Dengan sendiri Masih beradaptasi Gitu lah ya Kalau sekarang Kayaknya kita udah Semakin Berdamai Dengan keadaan Gitu ya kak ya Betul Bahkan gini Dengan sekarang Kemarin udah level Satu dua Sudah menurun Pun Ternyata kebiasaan itu Masih ada Dengan memakai masker Terus juga Lebih Menurutkan orang Jadi menurut aku justru Ada positifnya juga Gitu loh Kalau orang-orang sekitar kakak Sekarang gimana nih Melihatnya sekarang Kan udah mulai Makin menurun Gitu Apakah Semakin banyak yang lebih Apa yang Udah lah Nggak usah pakai masker lagi Ngapain pakai masker gitu Atau mereka memang Masih tetap pakai masker gitu Kalau Mereka masih tetap terbiasa ya Karena Nggak disangat-sangat Kita tuh sudah dua tahun Atau berapa tahun Kita terkena dampaknya Terkena dampak Dua tahun Ini jalan dua tahun lebih sih Itu cukup Kita beradaptasi Sampai detik ini Dan menurut aku Itu sangat Lama banget Yang jadi pertanyaan Adalah Nanti Nanti sudah tiada Apakah kita bisa Beradaptasi kembali Seperti dulu Itu pertanyaan Iya Iya dong Ini kan kita lagi Transisi ya Kayak Dari pandemi Ke endemi Mungkin nanti kita Tetap harus Tetap jaga prokes dulu Karena kita kan Belum tahu gitu ya Sampai Nggak tahu lah Sampai kapan Mungkin itu Sekarang kita jaga prokes dulu lah ya Kayak Tetap untuk harus jaga prokes Nah Kak Iki Ini Kak sekarang Lagi memiliki Hubungan spesial nih ya Dengan Kak Mahal ini Terima kasih Terima kasih Ya kaya Ini kayaknya Dari tadi Juga banyak yang komen Mana nih Kak Mahal ini Gimana Kak Tadi dia ada Mantau Oh dari dia Mantau Kalau Kak Mahal ini Kalau Tadi dia ada di kata-tadi Tadi dia ada di kata-tadi